Halo semuanya, jumpa lagi di channel MG, kali ini saya akan review kembali salah satu aplikasi terbaik Android yang bisa membantu kehidupan kita sehari-hari. Sekarang aplikasinya adalah untuk translate dari bahasa Indonesia ke Inggris, India, Korea, China, segala macamnya seluruh negara di dunia bisa kita translate menggunakan aplikasi ini. Aplikasinya adalah uDictionary. Nah, sebelum admin review aplikasinya, kami mencobakan, mohon yang belum subscribe, bantuannya untuk subscribe dulu channel MG ini, agar admin lebih semangat dan share informasi-informasi bermanfaat berikutnya. Oke, sebelum admin lanjut, uDictionary ini pertama kali admin coba, aplikasinya sangat luar biasa sekali, amazing aplikasinya, karena apa? Karena melalui aplikasi ini kita tidak hanya bisa menerjemahkan kata yang kita ketikkan di aplikasi itu, kita bisa juga menerjemahkan dokumen, kita tinggal foto dokumennya, kemudian nanti dia akan dengan sendirinya mengambil teks yang ada di dalam dokumen itu, kemudian mengartikannya ke bahasa yang kita inginkan. Bisa juga kita menerjemahkan langsung kata-perkata itu cukup dengan memakai kamera HP kita. Nah, luar biasa sekali kan aplikasinya. Tidak hanya sebatas itu, aplikasi Dictionary ini, kita bisa juga belajar grammar di dalamnya, bisa juga belajar bahasa Inggris, jadi kita tidak perlu pakai les-les bahasa Inggris untuk bisa belajar berbahasa Inggris. Oke, tidak usah panjang-panjang, saya coba saja buka aplikasinya, uDictionary. Oke, tampilan awalnya seperti ini. Di sini, pada bagian atas sekali, kita bisa memilih bahasa apa yang akan kita terjemahkan, ke dalam bahasa apa, bisa kita atur di atas. Misalnya di sini, saya pilih Indonesia, kemudian diterjemahkan ke bahasa Inggris. Nah, di sini banyak juga pilihannya. Sekarang untuk contoh, saya coba bahasa Inggris saja. Oke, kita coba di sini ada tiga menu, terjemahannya ada kamera, melalui kamera, kemudian ada melalui cover session. Jadi, kita ucapkan, dia langsung menerjemahkan. Nah, hebat sekali kan aplikasinya. Kemudian ada grammar. Oke, kita coba satu per satu ya, mulai dari kamera. Nah, untuk kamera ini ada lagi dua pilihan. Ada sentence, jadi dia menerjemahkan satu dokumen itu langsung atau bahkan satu paragraf. Kalau word, dia menerjemahkan kata per kata. Oke, jadi kita coba satu-satu, mulai dari sentence. Di sini, saya sudah siapkan satu paragraf. Oke, seperti ini, kita foto. Nah, seperti itu. Kita crop yang text-nya saja. Kemudian, kita checklist. Oke, jadi, di sini langsung diterjemahkannya. Teks yang kita buat tadi. Kemudian, untuk melihat teks originalnya, kita klik di situ edit original text. Nah, ini sama seperti yang ada di dokumen tadi, yaitu dengan ini menyatakan bersedia mengikuti pelatihan regional digital academy. Ini sama persis dengan dokumen yang dipoto tadi. Dengan ini menyatakan bersedia mengikuti pelatihan. Oke, dia langsung menerjemahkan perkata. Seperti itu cara penggunaannya. Kemudian, sekarang kita coba yang menu word. Menu word, tinggal kita letakkan kata perkata. Dengan ini, kemudian menyatakan, deklar, bersedia, kredi, kemudian mengikuti, follow, pelatihan, coaching, atau training. Kemudian, regional. Regional, kedaerahan, digital, akademi. Nah, seperti itu. Gampang sekali bukan? Menjadi aplikasi ini sangat luar biasa sekali. Kemudian, yang kedua ada conversation. Nah, kita coba kembali. Conversation. Kita lihat dulu yang ada ini. Oke. Ini untuk pengaturannya. Silahkan saya cobakan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Nah, seperti ini pengaturannya. Kemudian, kita back kembali. Kemudian, kalau kita ingin mengucapkan bahasa Indonesia, klik pada bahasa Indonesia, bendera Indonesia ini. Kalau kita ingin mengucapkan bahasa Inggris, klik di English, di bendera Amerika ini. Saya coba bahasa Indonesia saja. Pada hari ini. On this day. Langsung diterjemahkan pada hari ini. On this day. Luar biasa sekali aplikasinya. Gampang sekali kan penggunanya? Itu untuk conversation. Kemudian, ada grammar. Grammar ini nanti, misalnya kita ketikkan program. Program puasa Inggris. Nanti bisa dicek langsung benar atau tidaknya grammar dari yang, apa, dari paragraf yang kita buat tadi. Bisa dicek langsung di sini betul atau tidaknya. Jadi, silahkan diketikkan di sini paragrafnya. Nanti, kalau selesai menetik, akan muncul check. Tombol check ini akan aktif. Tekan saja checknya. Kemudian, dia akan memeriksa sendiri betul atau tidak yang kita buat. Oke, seperti itu saja aplikasinya. Dan sangat membantu sekali bagi anak-anak kuliahan, bagi siswa, bagi orang tua juga mungkin, bagi guru. Untuk menerjemahkan bahasa Inggris ke Indonesia atau sebaliknya Indonesia ke Inggris. Atau yang sedang tenar bahasa Korea, bahasa Korea ke Indonesia bisa juga di aplikasi ini. Oke. Jadi, kesimpulannya aplikasi ini sangat luar biasa sekali. Saya sangat merekomendasikan untuk memakai aplikasi ini. Karena sangat membantu kita di kehidupan sehari-hari. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih atas atensinya sudah menonton video ini sampai selesai. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.